Pasca raibnya puluhan komputer sekolah yang digondol maling pada Senin Dinihari ratusan siswa-siswi SMA Negeri Satuman di Kabupaten Cianjur melakukan ujian nasional berbasis komputer atau UNPK di hari kedua secara normal. Pelaksanaan ujian di pagi dua sesi dimulai dari jam 8 pagi hingga 4 sore dengan terpaksa meminjam laptop dari sekolah lain. Dengan fasilitas pinjaman 40 unit laptop dari sekolah lain, akhirnya 116 siswa sekolah menengah atas Negeri Satuman di Kabupaten Cianjur mengikuti ujian nasional berbasis komputer secara normal. Pihak sekolah berharap di hari kedua ini para siswa-siswi bisa konsentrasi dan fokus mengerjakan soal matematika secara online. Pasalnya, dengan raibnya 34 komputer sekolah Senin kemarin, ratusan siswa nyaris tidak bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Tapi para siswa terus semangat mengerjakan soal ujian walaupun menumpang di sekolah lain. Menurut Kepala SMA Negeri Satuman D, Toto Suharya, untuk mengurangi beban psikologis siswa-siswi dalam UNPK, pihaknya terpaksa meminjam laptop dari sekolah lain. Hal ini untuk memperlancar ujian nasional berbasis komputer, sehingga siswa bisa fokus dan berkonsentrasi. Untuk mendapatkan pinjaman laptop dari beberapa sekolah, terutama dari Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Haurwangi, guru-guru dan siswa, Alhamdulillah. Selain itu, untuk keamanan, pihak sekolah terpaksa memperlakukan sistem buka pasang unit laptop selama ujian dilaksanakan hingga Kamis mendatang.